Ini baru saja diselenggarakan sebuah event bertajuk Let's Party Without Drugs. Iya dan event ini merupakan sebuah bentuk ajakan bagi kaum remaja nih bahwa berpesta bisa loh dilakukan tanpa narkoba. Bisa banget. Party and party. Gerakan Pesta Tanpa Narkoba atau yang disingkat GPTN merupakan sebuah organisasi anak-anak muda dari berbagai kalangan untuk menolak penggunaan narkoba. Kemarin, GPTN baru saja mengadakan event yang bertema Let's Party Without Drugs. yang bertempat di salah satu kawasan mal di daerah Jakarta Selatan. Acara ini merupakan ajakan bagi para kaum muda bahwa untuk berpesta bisa dilakukan tanpa narkoba. Jadi gerakan alalan ini sendiri terlahir karena kepedulian anak muda di sekitar kami yang peduli akan reputasi anak muda masa kini yang suka memakai narkoba dan terutama di dunia pesta. Dunia pesta sekarang digandrungi sama anak-anak muda khususnya para ABG yang mungkin belum tahu kalau pesta yang gak namanya gak minum, gak ngerokok, gak narkoba, katanya gak asik. Sebenarnya itu salah. Ini yang kita mau rubah tentang pandangan anak muda di Indonesia. Acara ini juga didukung oleh BNN, selaku lembaga pemerintahan yang bertugas memberantas narkoba yang ada di Indonesia. Kerjasama dengan pihak GPTN, ini merupakan salah satu bentuk dukungan kepada kaum muda yang bebas dari narkoba. BNN melihat bahwa remaja adalah sasaran transaksi narkoba secara ilegal. Banyak anak-anak kita yang menjadi sasaran, menjadi korban, dipaksa, dirayu, dan dijebak. Oleh karena itu, ini adalah salah satu media menyampaikan informasi agar jangan mudah dirayu, jangan mudah dijebak, dan ikut-ikutan. Kegiatan ini adalah luar biasa. BNN support, BNN mendukung. Rangkaian ini dimulai dengan penampilan dari salah satu band, kemudian dilanjutkan dengan perform dari Workout Embassy, dengan atraksi mereka yang berhasil memuka pengunjung. Saat berganti malam, komunitas Lip Dance Fitness Studio menambah kemeriahan malam dengan menampilkan modern dance mereka. Dan tak ketinggalan juga Alexandra Gotardo yang mendukung acara ini. Jadi kita di sini join untuk di gerakan GPTN, gerakan party tanpa narkoba. Jadi kita juga support sekali, apalagi memang sekarang anak-anak muda lebih suka party, mereka suka dance, tapi lebih baik dinaungin sama gerakan dari GPTN ini sehingga mereka enggak terjerungus ke narkoba. Party boleh, dance boleh, tapi lebih baik yang sehat. Acara ini diakhirin dengan perform beberapa DJ yang menambah kemeriahan malam. Event itu membuktikan bahwa untuk menikmati pesta bisa dilakukan tanpa menggunakan narkoba. Well good people, semoga event lalaben dari gerakan pesta tanpa narkoba bisa menginspirasi anak-anak muda Indonesia yang sehat tanpa narkoba. Ya emangnya selama ini yang menyebarkan stigma bahwa party itu harus pakai narkoba, siapa ya? Itu kan stigma yang salah. Iya, benar banget. Yang benernya seperti itu, party enggak perlu pakai narkoba, yang benar-benar seneng-seneng aja cari bagi dia. Iya enggak? Makanya kita harus bikin breakthrough gitu, Brie. Kayak gimana nih kira-kira ya? Gak bosen party di tempat gym gitu kan, sambil party, sambil merah raga juga. Eh itu, ini namanya udah ada, ini aerobik ini. Sudah lama ya? Iya, satu, dua. Berarti enggak jadi breakthrough ya? Akan emang follower tanya. Halo, selamat pagi Indonesia. Goyang-goyang dulu, Adrian Molana tuh kok di MS ya.